Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial cara transfer salo dana ke GoPay tanpa harus uprake dananya Sob. Jadi ini untuk dana yang belum premium bisa transfer ke GoPay ya. Dan seperti biasa, tanpa perlu banyak basa-basi, kita langsung saja ke caranya Sob. Dan untuk caranya disini kita tidak perlu download aplikasi apapun ya. Cukup menggunakan website andalan kita atau website kesayangan kita ya. Yaitu website hotelmurah.com Sob. Jadi silahkan Sobat langsung saja masuk ke aplikasi Google Chrome ya. Sobat masuk ke aplikasi Google Chrome. Dan langsung ketikan saja hotelmurah.com seperti ini Sob. Seperti ini ya hotelmurah.com Sobat masuk. Jika ada iklan seperti ini, klik saja tanda X. Di sini klik saja No ya. Dan di sini silahkan Sobat langsung saja masuk ke bagian menu GoPay-nya Sob. Karena di sini kita akan top up yang GoPay ya. Lewat dana yang tidak premium Sob. Kita buka GoPay-nya atau kita buka menu GoPay-nya. Nah di sini kita masukkan nomor GoPay yang ingin kita transfer pakai dana yang belum premium itu ya. Baik contoh di sini saya mau transfer GoPay saya Sob. Jadi Sobat masukkan nomor GoPay Sobat ya. Di sini saya masukkan nomor GoPay saya. Oke jika sudah, di bawah sini ada nominalnya ya Sobat. Mau yang 1000 sampai yang 100 ribu itu bisa ya. Untuk maksimalnya ini 100 ribu Sob. Jadi buat Sobat yang mau transfer misalkan 200 ribu, jadi harus 2 kali transaksi ya. Karena di sini maksimalnya cuma 100 ribu aja Sob. Sebagai contoh di sini saya mau transfer yang 3 ribu ya sebagai contoh ya. Jadi saya pilih yang 3 ribu ini Sob. Lalu klik bagian lanjut di bagian bawah ini. Untuk GoPay-nya itu mau premium ataupun GoPay premium bisa ya. Karena tujuannya itu adalah GoPay. Yang penting dana ini tidak premium juga bisa Sob. Untuk GoPay-nya itu bebas. Mau GoPay yang premium ataupun tidak premium itu bisa ditransfer ya. Nah di sini untuk GoPay yang 3 ribu harganya 3 ribu. Untuk BAM-nya cukup 1 ribu aja Sob. Jadi kita mau top up 3 ribu, BAM-nya 1 ribu. Total harganya 4 ribu. Yang di mana nanti akan dipotong dari dana-nya itu ya. Dana yang tidak premiumnya Sob. Coba kita cek bagian yang 5 ribu ya. Yang 5 ribu. BAM-nya juga tetap 1 ribu ya. Jadi 6 ribu. Oke di sini saya yang 5 ribu aja Sob. BAM-nya 1 ribu jadi totalnya 6 ribu. Dan di sini silahkan Sobat scroll saja ke atas. Untuk metode pembayarannya, di sini kita pilih e-wallet dan kris. Dan masuk ke bagian kris. Jangan pakai dana ya. Kita pakainya yang kris ini Sob. Jika sudah pilih yang kris. Kita klik ke bagian yang lanjutkan pembayaran di bagian bawah. Nah di sini sudah muncul barcode seperti ini ya. Di sini tugas kita cuma screenshot aja Sob. Jadi ini kita screenshot ya. Kita screenshot atau tangkap layarnya. Ops, sorry. Oke. Ini sudah kita screenshot ya. Sekarang kita tinggal buka aplikasi dananya saja Sob. Jadi kita buka aplikasi dananya sekarang. Dana saya di sini salunya ada 23 ribu ya. Tapi bisa untuk transfer Sob. Untuk caranya di sini Sobat klik saja bagian yang pay. Di aplikasi dananya ini. Klik bagian pay. Lalu klik izinkan. Dan Sobat buka yang bagian gambar gallery ini ya. Sobat buka gambar gallery-nya. Dan pilih saja gallery. Dan kita harapkan ke gambar yang sudah kita screenshot tadi ya. Di website hotelmura.com. Ini dia gambarnya Sob. Jadi kita pilih gambar yang sudah kita screenshot tadi. Kita klik. Dan secara otomatis dia akan memproses seperti ini ya. Nah di sini untuk total harganya Rp6.000 Sob. Otomatis muncul seperti ini ya. Kita klik saja bagian bayar Rp6.000 di bagian bawah. Dan terakhir kita masukkan pin dana-nya ya. Di sini Sobat masukkan pin dana-nya. Saya masukkan pin dana saya Sob. Oke di sini sudah ada rincian pembayaran sukses ya. Kita cek saja detail-nya. Dan di notifikasi langsung masuk Gopain-nya ya. Langsung masuk Rp5.000 Sob. Kita langsung saja cek Gopain-nya ya. Apakah benar langsung masuk. Kita sekarang buka Gopain-nya. Langsung masuk Rp5.000. Yang dimana kita tidak ada potongan dari Gopain-nya Sob. Kita transfernya Rp5.000. Yang masuk juga tetap Rp5.000 Sob. Tanpa ada potongan lagi di Gopain-nya ya. Jadi seperti itu ya. Untuk didananya di sini. Kita cek detail-nya. Di sini terpotong Rp6.000 ya. Yang dimana tadi kan biaya adunnya Rp1.000. Kita transfer Rp5.000. Biaya adunnya Rp1.000. Jadi total yang dipotong di dananya Rp6.000. Jadi seperti itu untuk cara transfer dari dana yang belum premium ke Gopain-nya. Jika dirasa bermanfaat selamat sobat like videonya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channelnya Lawandroid Tutorial ini. Agar tidak ketinggalan tutorial menarik seputar Android lainnya ya. Sekian dari Lawandroid. Semoga bisa bermanfaat. Selamat siang dan terima kasih. Sampai jumpa.